Hikamah pedang hijau jilid 22. Hehehe, engkoh cilik ia berseru sambil tertawa seram, di antara tiga tua bangka, dua orang sudah terluka, sekarang dengan pukulan ini akan ku cabut jiwamu setelah melukai dua orang lawannya, sedikit lengah Tian Pek juga terluka oleh pukulan si kakek, darah terasa bergolak di dalam dada, walaupun begitu ia tidak gentar, ia berkata, Beium tentu bisa Ciam Pua, kekuatan kita seimbang, aduh pukulan ini entah akan dimenangkan siapa, hehehe, engkoh cilik, jangan paksakan diri, kakek berjenggot itu berkata dan telapak tangannya yang besar itu terus menekan ke bawah jelas kau sudah terluka dan muntah darah, ku kira lo Ciam Pua sendiri pun tahu keadaan sendiri Isi perutmu sudah terguncang dan peredaran hawa murnimu tidak lancar lagi balas Tian Pek sambil menghimpun tenaga sepenuhnya dan perlahan diangkat ke atas Apalah yang diucapkan Tian Pek, memang tepat mencerminkan keadaan si kakek, hawa murnimu sudah tergetar buyar oleh pukulan dasyat anak muda itu, sekarang didengarnya pemuda itu membongkar rahasianya, hawa napsu membunuhnya segera timbul, sambil menyeringai seram ia berkata, Sebenarnya aku ingin menyudahi pertarungan ini, setelah menang kalah diketahui, tapi sekarang hehehe, engkoh cilik, kematianmu tak dapat dihindarkan lagi, berbicara sampai di sini, hawa murnimu segera disalurkan keluar, telapak tangannya yang besar itu bagai gugur gunung dasyatnya membacok batok kepala Tian Pek Baik Bu Yung Hang maupun Tian Wan Ji dan Kim Chai Hong yang baru sadar dari pingsannya serentak menjeret kaget demi menyaksikan serangan maut itu, cepat mereka menerjang ke tengah gelanggang tapi terlambat, tangan Tian Pek telah beradu di ngau musuh Di tengah getaran keras itu, Bu Yung Hang, Wan Ji dan Kim Chai Hong terguncang balik ke tempat semula oleh angin pukulan yang memancar keempat penjuru itu Tian Pek muntah darah, namun tidak keroboh, sambil mengangkat telapak tangannya ia berteriak, Hei, orang tus, hayo maju lagi kakek berjenggot itu pun bergeliat, akhirnya ia tak tahan dan muntah darah juga, ketika dilihatnya Tian Pek masih kuat untuk menantang bertempur lagi, mendadak air mukanya berubah jadi tenang, rasa gusarnya berganti dengan rasa kagum, sambil acungkan jempol ia berseru, engkau cilik, kau benar-benar hebat Aku amat kagum padamu Tian Pek adalah pemuda yang suka lunak dan tak doyan keras, bila orang kasar kepadanya maka ia pun akan bertindak lebih kasar, tapi sekarang kakek berjenggot itu memujinya, ia jadi tak tega untuk melanjutkan pertarungan adu jiwa itu, terutama bila mengingat betapa kedua orang itu sudah dilukainya Ia merasa dendam sakit bati ayahnya telah terbalas, apa gunanya mesti beradu jiwa dengan orang lain? Maka ia pun menarik kembali telapak tangannya, lalu sambil menjurakannya, aku mengaku kalah, locian kual, selamat tinggal tanpa berpaling lagi ia lantas berlalu dari situ Tindakan ini benar-benar di luar dugaan kakek berjenggot panjang itu, ia tak mengira anak muda itu akan berlalu dengan begitu saja Untuk sesaat dia jadi tertegun, baru beberapa langkah tianpek berlalu, tiba-tiba ia merasa darah dalam rongga dadanya bergolak sekuat tenaga ia bertahan, kemudian cepat-cepat kabur keluar pagar pekarangan Di belakangnya ia mendengar suara seruan Bu Yung Hong, Tian Wan Ji, Kim Chai Hong serta Paman Lui sekalian, namun ia tak berpaling lagi dan kabur menuju keluar kota Perasaannya sekarang terasa aneh sekali, kalut, seolah-olah banyak masalah YNG menyelimuti benaknya, tapi setelah dipikir dengan seksama terasa kosong pula, tiada sesuatu persoalan apapun Ia tahu dalam pertarungan melawan HGW Asensian tadi hawa murninya telah dipergunakan kelewat betas, lagi pula isi perutnya sudah terluka parah Dia bisa bertahan sampai sekarang tanpa roboh tak lain adalah berkat dekatnya menahan diri agar tidak sampai roboh di depan mas orang banyak Maka ia tak pedulikan panggilan siapapun, sambil mempertahankan sisa hawa murni yang dimilikinya sekuat tenaga ia kabur ke depan Pemuda itu pun tahu, bila sekarang ia hentikan larinya maka dia pasti akan roboh, dan sekali roboh maka kemungkinan besar takkan sanggup merangkak bangun lagi Sebab itulah walaupun ia mendengar suara panggilan dari rekan-rekannya namun ia sama sekali tidak menggubris Seorang laki-laki sejati lebih baik menderita daripada dikasihani orang inilah prinsip hidup dan keangkuhan Tian Pek Setelah meninggalkan Lem Keng, ia terus lari menyusur tepi sungai, melewati dua belas gua karang dan menuju Bong Heng Koh Lembah kematian didengarnya suara air sungai yang mendebur, dilihatnya batu berumput di mana ia pernah berbaring ketika diobati cuwi-cui Akhirnya ia tak tahan dan jatuh di atas batu itu dan tak sadarkan diri Entah sudah lewat berapa lama tiba-tiba ia merasa lubang hidungnya gatal-gatal geli waaji, waaji ia bersin beberapa kali, segera kesadaran pun pulih cemali Sang surya telah muncui di ufuk timur, kicauan burung yang merdu berkumandang di angkasa ternyata malam sudah lewat dan fajar pun tiba-tiba-tiba dilihatnya liu cuwi-cui berduduk bersandar di sebelahnya Dan sedang mempermainkan sehelai bulu burung yang indah, dengan tertawa sedang mengkili lubang hidung Tian Pek dengan bulu burung itu Cepat Tian Pek merangkak bangun, serunya, hi, kau Cui-cui tertawa, ia membuang bulu burung itu dan menjawab, kita ditakdirkan dua sejoli, kemanapun kau pergi disitulah aku akan muncul Nama besar dan kejayaan mirip asap akan buyar dalam sekejap, budi dendam hanya impian, apa gunanya kau mencampuri urusan dunia persilapan lagi? Marilah kita mencari tempat yang jauh dari keramaian untuk hidup bahagia hingga akhir tua nanti Engkau Pek, sekarang engkau tak bisa menolak lagi tiba-tiba Tian Pek merasa masih ada urusan lain Maka katanya, aku titik cuwi-cui lantas menyela Eikoh Pek, sakit hati ayahmu telah terbalas, engkau tidak terikat lagi oleh masalah apapun Inilah kesempatan yang terbaik untuk bersama-sama mengasingkan diri Marilah kita hidup bagaikan sepasang burung merpati Tatkala dilihatnya Tian Pek, masih termangu-mangu tanpa menjawab A ambil tertawa ia menggoda Jangan-jangan engkau Pek, merasa berat untuk meninggalkan Wanji Bu Yung Hang serta Kang Lam Tiet dijin merah muka Tian Pek Karena isi hatinya tertebak, jawabnya dengan tergagap-gagap Aku dengan Bu Yung Sio Chia telah, telah terikat Cui-cui tertawa Kakak beradik itu sama-sama mencintai dirimu Ambil yang satu harus ambil pula yang lain Tak mungkin bagi engkau Pek untuk meninggalkan salah satu di antaranya Andai kata mereka bertiga sama-sama menaruh cinta kepada engkau Pek Dan rela meninggalkan sanak keluarga tanpa mempersoalkan sakit hati Apa salahnya kalau kami semua mendampingi engkau Pek secara bersama-sama Pikiranku sudah terbuka, aku merasa sepantasnya aku berlapang dada dan hidup bersama mereka dalam suasana kadamaian Engkau Pek, engkau jangan pandang rendah diriku Siaw Moai bukanlah kuntilanak, lebih-lebih bukan orang yang suka cemburu mendeng itu Tian Pek menghela nafas panjang Katanya, sungguh tak ku sangka kau bisa berpikir sebaik ini bagiku Tapi aku, buat orang persilatan Janji tetap janji Setiap perkataan berbobot melebih genung Seringkali seorang ksatria berubah jalan hidupnya hanya lantaran sepatah kata Bahkan sampai mati pun takkan dilanggarnya Demikian pula keadaan Tian Pek sekarang Waktu pertarungannya melawan Hei Gwe Asam Set Kendati pun secara beruntun Ia dapat merobohkan Hut Inho Atsu dan nenek berambut putih Tapi akhirnya menderita kekalahan di tangan kakek berjenggot panjang Menurut peraturan maka dia harus memegang janji dan mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan Akan tetapi pada hakikatnya dia pribadi masih mempunyai banyak persoalan yang belum dibereskan Budi dan dendam ayahnya Dan lagi masalah cintanya dengan beberapa orang gadis Semua puas soalan ini tak mungkin ditinggalkannya dengan begitu saja tanpa ada penyelesaian Terutama persetujuannya atas pinangan Paman Lui yang telah menjodohkan dia dengan Bu Yung Hong Bagaimanapun juga tak mungkin persoalan ini dibiarkan begitu saja Untuk sesaat pemuda itu jadi bintung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan Andai kata dia dengan Liu Cui Cui tak ada kenyataan sebagai suami istri Mungkin saja persoalan ini mudah diselesaikan Tapi kenyataan berbicara lain Dan lagi Liu Cui Cui sendiri pun telah menunjukkan sikap yang bijaksana Hal ini menceng buatnya semakin bimbang Sementara Tian Peh kebingungan mendadak Matu Cui Cui yang jeli mengerling Sekejap sekitar tempat itu kemudian tegurnya siapa di situ Berani mencuri dengar pembicaraan nonamu Hayo unjukkan diri untuk menerima kematian Tian Peh melengah Ia tak menyangka ketajaman Matu serta pendengaran Liu Cui Cui jauh-jauh lebih lihai daripadanya Ia sendiri sama sekali tidak mendengar sesuatu apapun Tapi si nona ternyata tahu ada orang bersembunyi di sekitar sana Betul juga, begitu Cui Cui menegur Dari balik pohon besar tak jauh dari tempat mereka berada melayang keluar Sesosok bayangan orang itu berdandan perlente sekali Meskipun di tengah kegelapan sulit untuk melihat rotu wajahnya Tapi dapat diduga bahwa orang ini adalah seorang pemuda cakap Sesudah munculkan diri dari tempat persembunyi retnya Orang itu tertawa terbahak-bahak, lalu berkata Hahaha, kurang ajar, benar-benar kurang ajar Kalianlah yang BSR kau-kau di sini mengganggu tidurku sebelum sempat ku tegur kalian Malahan kau yang menegur diriku lebih dulu Apa tumun habis itu ia lantas putar badan dan berlalu dari situ Cui-cui mendengus, entah dengan gerakan apa Tahu-tahu ia sudah bergerak ke depan dan mengadang jalan pergi orang itu Terkejut orang itu menyaksikan betapa gesit gerakan lawan Ia tak mengira Cui-cui memiliki ginkang sehebat itu Ia pun tak tahu apa maksud Cui-cui mengadang jalan perginya Cepat dia menghimpun tenaga pada telapak tangan dan siap menghadapi segala sesuatu Sementara itu Tian Pec telah memburu datang Di bawah cahaya bintang ia dapat meslihat jelas wajah orang Mendadak ia berseru kaget Hi, kiranya kau Orang itu menengadah dan tertawa terbahak-bahak Hahaha, kenapa? Tidakkah sangka bukan? Padahal sejak tadi ku tahu kau yang berada di situ Hahaha, mucin kiam kek, jago pedang tak kenal ampun Ternyata punya rejeki gede Begitu banyak nona cantik yang mengejar dirimu Apalagi mempunyai seorang nyonya yang begini bijaksana Hahaha, aku kira bertambah lagi tiga istri dan empat selir juga tidak menjadi soal Tian Pea bukan anak bodoh Ia dapat merasakan sindiran itu wajahnya jadi merah Dengan tergagap ia menjawab Ho An So Ho An Heng, su titik sudah lama kita tak tak berjumpa Tak tersangka engka sudah pandai bergurau Memang tak salah Orang ini ialah Ho An So Heng, putri Ho An Huy Cuma saat ini ia berdandan sebagai laki-laki Lagi pula di depan Cui-Cui Tentu saja Tian Pea tidak ingin membongkar rahasia penyamarannya itu Maka sengaja ia sebut Ho An Heng kepadanya Cui-Cui sendiri bukanlah orang bodoh Ia segera tertawa dingin Sambil menuding Ho An So Heng ia berkata Hehehe, kau tak perlu berlagak di depanku Kau anggap aku tak dapat melihat dirimu Hektometer, sejak tadi aku pun tahu kau ini sejenis bertina Seperti diriku pula kali ini Ho An So In yang menjadi jengah Merah wajahnya Ia tak mengira gadis cantik di depannya ini Ternyata memiliki ketajaman matu yang luar biasa Mestinya dia hendak menggoda orang Sekarang justeru orang lainlah yang mengejeknya Untuk sesaat nona Ho An ini jadi melongo dan tak mampu menjawab Setelah ada pengalaman dengan Wan Ji tempoh hari Tian Pea pikir Cui-Cui pasti akan cemburu Dan bisa jadi akan berkelahi dengan Ho An So Heng Maka cepat ia berseru Adik Cui, jangan kau banyak curiga Sejak dulu dia memang suka berdandan sebagai laki-laki Mendadak Cui-Cui tertawa cekikikan Ibarat musim dingin tiba-tiba berubah jadi musim semi yang hangat Puas dengan tertawa nyes Ia berkata Engkoh Pea, jangan khawatir Kan adik telah berjanji takkan cemburu Maka jangan khawatir adik akan berwel Kalau sudah ada Wan Ji, Bu Yung Hong dan Kim Chai Hong Apa salahnya bila sekarang bertambah seorang lagi Mendadak dari malu Ho An So Heng menjadi besar Bentaknya, perempuan tak tahu malu airau Kak Cui-Cui berubah hebat Seketika tangannya diayun ke depan Blok ia gambar muka Ho An So Heng Sehingga timbul bekas telapak tangan yang merah Tamparan Cui-Cui ini cepat sekali Bukan saja Ho An So Heng tak sanggup menghindar Bahkan Tian Pea juga tak sempat mengalanginya Tindakan ini benar-benar di luar dugaan siapapun Seketika Ho An So Heng tertegun dan tak tahu apa yang harus dilakukan Semenjak kecil Ho An So Heng dibesarkan di lingkungan yang dimanjakan Di rumahnya pelayan dan daya yang tak terhitung jumlahnya Jangankan ditampar warang Berbicara kasar saja tak ada yang berani Ayahnya, Pahong Pian Ho An Hoi Namanya sejajar dengan keempat pemuka dunia persilatan Usianya sudah lebih setengah abad Dan mempunyai tiga putra dan seorang puteri Anak gadisnya selalu dimanja, disayang, dipandang sebagai mutiara Apa yang diinginkan tak pernah ditolak sehingga terpelihara lah watak manja yang berlebihan Kalau tidak begitu, tak nanti seng ayah membiarkan puterinya sepanjang hari berdandan sebagai laki-laki Bukan saja Ho An Hoi sendiri, bahkan Ho An Si Sen Kiat Tiga orang gagah keluarga Ho An Yang tersohor di dunia persilatan juga mengalah tiga bagian kepada adiknya ini Dan kini, gadis yang terbiasa dimanja ini digampar oleh Cui Cui Kendati pun pada mulanya ia tertegun Tapi sesaat kemudian ia pun naik darah Sambil mementak gusar, segenap tenaga dalamnya dihimpun Lalu dia melancarkan bacokan maut ketubuh Cui Cui Apabila Ho An Si Sen Kiat di dunia persilatan terkenal ilmu pedangnya yang lihai Maka Ho An So Hing meskipun seorang gadis Kungfunya justru terletak pada ilmu pukulannya Liu Eng Chi yang Hoat keluarganya telah dikuasai dengan cukup sempurna Begitu pukulan itu dilepaskan, bayangan telapak tangan seketika berseliuran Diiringi deru angin pukulan yang tajam Serangan itu segera mengurung sekujur badan Cui Cui Walaupun ilmu pukulan Liu Eng Chi yang Hoat yang ia yakinkan sudah cukup sempurna Tapi dibandingkan dengan kungfu Cui Cui jelas ibarat langit dan bumi Cui Cui jauh lebih lihai daripadanya Di tengah sambaran angin yang menderu-deru, tiba-tiba Cui Cui nendengus Tangannya terangkat untuk menangkis Beluk seketika Ho An So Hing tergetar mundur lima langkah Ho An So Hing meniang memiliki jiwa seorang laki-laki Nona yang tinggi hati dan manja ini belum lama berselang telah mengalami bencana besar Keluarganya terbantai dan ia harus melakukan perjalanan siang malam menuju ke Lam Kung Untuk minta bantuan kepada sahabat ayahnya, yakni siang Lin Kong Chu Guna balas dendam bagi kematian ayahnya serta menolong ketiga saudaranya Waktu lewat dua belas gula karang, karena lelah dan lagi hari sudah gelap Ia beristirahat di bawah pohon dengan maksud keesokan harinya melanjutkan perjalanannya menuju istana keluarga Kim Siapa tahu tanpa sengaja ia meladengar pembicaraan Tian Pek dengan Cui Cui Semula ia tidak bermaksud unjuk diri Apa mau dikata jejaknya diketahui Cui Cui, terpaksa ia keluar Dasar lagi sial, baru dua tiga patah kata ia sudah digampar Cui Cui dengan keras Bayangkan saja betapa gusar dan penasarannya Nona Manja yang sedari kecil belum pernah mengalami penghinaan macam itu Tak heran ia menyerang lawan dengan sepenuh tenaga Ilmu pukulan Liu Eng Chi Yang Hoat keluarganya memang ampuh Terutama jurus Liu Eng Penghun yang terhitung sebuah pukulan mematikan Tapi kenyataannya serangan yang dasyat itu ternyata tak mampu menahan tangkisan lawan Ia jadi sedih sekali sehingga hampir saja melelahkan air mata Lengannya kaku kesemutan, darah di dalam longga dadanya ikut bergolak keras Sudahlah, jangan berkelahi lagi, kalian kan sana sama orang sendiri Cepat hentikan pertarungan ini dengan panik Tian Peek berusaha melerai Setelah berhasil memukul mundur Hoan Soh Ing Cui Cui berdiri sambil bertolak pinggang Tampangnya persis seperti nyonya Judas Cuma iantaran mukanya cantik Maka meskipun Judas tetap menimbulkan gaya tarik Ia mencibir lalu berkati, hektometer, meskipun pikiranku sekarang sudah terbuka dan tidak kularang Engkoh Peek mencari tiga gundik dan empat selir Tapi aku ingin membuat mereka tahu bahwa aku sebenarnya roya adalah istri pertama Mendadak ia merasa kata-kata itu tak pantas diucapkan Dengan muka merah ia lantas tertawa cekikikan Tian Peek jadi serba salah dan tak tahu apa yang mesti diucapkan Jangankan cari gundik dan selir Kendatipun ia bermaksud demikian Orang lain juga belum tentu mau Tapi sekarang Cui Cui yang polos telah bicara terus terangkan lucu jadinya persoalan ini Perlu diketahui Sejak kecil sering Cui Cui menyaksikan percepcokan antara Lam Heitkun dengan Kui Bin Kiyohwa Menurut pengertiannya perempuan yang suka cemburuan dinamai Harimau Betina Bila seorang perempuan sudah dicap demikian Maka hal ini adalah kejadian yang memalukan Karena itu ia berusaha bersikap lunak dan lapang dada Padahal dalam hati kecilnya cemburu sekali Ditambah lagi ia tidak paham adat istiadat Maka seringkali apa yang diucapkan tak dipertimbangkan Apakah itu akan menyinggur perasaan orang atau tidak Ketika ia mengatakan ingin menjadi istri pertama Tiba-tiba ia teringat pada kenangan manis di sampan kecil di sungai Huai Tempohari Mukanya menjadi merah Jantungnya berdebar dan tak sanggup melanjutkan kata-katanya Hoan Soh Ing berwatak keras Apalagi keluarganya baru saja tertimpa malang Ia TSK tahan oleh godaan cuwi-cui itu Ia tahu kungfunya masih jauh dibandingkan lawan Maka dengan muka pucat ia melolos ruyung 18 ruas dan siap bertarung lagi Ruyung ini bukan sembelarang ruyung Inilah senjata andalan pahong pian Hoan Hoi yang terkenal di dunia persilatan Pahong pian tidak mewariskan kepandayan ini kepada ketiga puteranya Tapi malah diajarkan kepada putrinya Tian Pek jadi panik Ia mengira Hoan Soh Ing telah nekat dan hendak mengadu jiwa Ia tahu Soh Ing pasti bukan tandingan cuwi-cui Selain itu ia pun kuatir cuwi-cui turun tangan keji Sehingga Hoan Soh Ing bakal rugi besar Buru-buru ia maju ke muka Hoan Soh Ia bingung sebutan apa yang harus diucapkan Terpaksa ia berkata sekenanya Jangan titik jangan salah paham Kalian jangan salah paham Cui-cui 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 bagaimana? Dasar tidak pandai bicara Seketika ia tak tahu apa yang mesti diucapkan Hoan Soh Ing ternyata tak menyerang lagi Ia pegang pangkal ruyung Mendadak ia hantam batok kepala sendiri Kiranya nona ini hendak membunuh diri Tian Pek terperanjat Cepat ia merampas ruyung itu dengan gerakan Hwe Tiong Jili Memetik buah di tengah api Suatu jurus kinajiu yang lihai Nonah Chan Kenapa kau tanda tanya belum habis Tian Pek? Berkata Hoan Soh Ing lantas menangis terseduh Sedan Sambil satu mendekat mukanya ia lari masuk ke dalam hutan Nona Hoan Nona Hoan cepat Tian Pek memburu kesana sambil berteriak Selain hendak menjelaskan kesalahpahaman itu Ia pun khawatir Khawatir nona itu berbuat nekat lagi Liu Cui-cui yang polos jadi tertegni Ia tak menyangka hanya satu katanya menyinggung perasaan gadis itu Hingga hampir saja terjadi peristiwa yang tragis Matelumlah ia tidak paham adat istiadat Tiong Goan Ia tak menyangka penghinaan seperti itu Sukar diterima oleh gadis manapun juga Begitulah Tian Pek terus mengejar di belakang Hoan Soh Ing Berbicara tentang ilmu meringankan tubuh pemuda itu Dengan busik bu Sian Sian Hoat dan ilmu langkah Sian Ho Li Biao Hiampo tidak sulit baginya untuk menyusul Hoan Soh Ing Tapi ketika ia sudah hampir mendekati gadis itu Mendadak dan atas pohon menggelinding turun segulung bayangan hitam Dan langsung menerjang kaki Tian Pek Gerakan bayangan hitam ini cepat luar biasa dan cuma tiga kaki besarnya Hitam menggumpal entah barang apa Tian Pek terperanjat Dengan cepat ia hentikan gerakannya dan melayang ke samping Waktu ia memandang lagi Ia lihat gumpalan hitam itu dengan gerakan melejit telah bangkit berdiri di depan Tian Pek Bendah hitam ini bukan binatang seperti dugaannya semula Dia adalah seorang manusia Betul-betul manusia tulen Cuma tingginya hanya tiga kaki Kepalanya besar dan kakinya pendek Si cebol yang dekil ini dengan ingus meleleh dari lubang hidungnya sampai ke mulut Sambil menyeringai ia melototi Tian Pek Segera Tian Pek mengenal si cebol ini Dia bukan lain adalah Sam Cunteng Siaw Songbun si setan cilik alias si paku tiga inci Melihat manusia yang menjemukan ini Tian Pek berkerut kening Sebelum ia buka suara Sam Cunteng telah menyeka ingusnya dengan ujung baju Lalu sambil menyengir ia berkata Keparat Hari ini kau kepergok lagi dengan Siaw Taya Cewon besar cilik Hehehe Kali ini biarpun kau berlutut dan menyembah sepuluh kali kepada Siaw Taya Juga takkan kuampuni jiwamu Perkataan ini sungguh tidak tahu malu Padahal beberapa bulan yang lalu ia bukan tandingan Tian Pek Apalagi sekarang Tian Pek telah mendapatkan penemuan aneh Sehingga menjadi tokoh nomor satu di kolong langit ini Tapi si cebol ini menganggapnya seperti dulu Malahan menantangnya pula Sungguh tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi Tian Pek mendengus dengan nada menghina tegulnya Dimanakah kedua gurumu Tian Pek Paling benci kepada segala macam kejahatan Sejak tahu dari cerita Sin Kau Tiat Leng bahwa Kang Lam Jiki adalah murid murtad yang membunuh burunya Ia lantas dendam dan membencin sampai merasuk tulang Karena itu ia ingin tahu jejak Kang Lam Jiki daripada melayani tantangan si cebol Sungguh mendongkol Sam Cunteng karena tantangannya tak digubris Ia menggelengkan kepalanya yang besar itu Kemudian berkata Kau tak perlu tanya kedua lo Taya Kan sebentar lagi Siow Taya akan cabut nyawamu Habis berkata Dengan jurus Siow Kui Juimo Setan cilik mendorong gilingan Ia berputar ke sisi Tian Pek Secepat kilat ia mencengkeram lengan kiri lawannya Tian Pek menjadi gemas Sambil miringkan bahunya ke kiri Ia melangkah maju setindak Kelapak tangannya membalik ke belakang Ia tabok punggung si cebol Jangan meremahkan tubuh Sam Cunteng yang kerdil Kelincahannya justru mengagumkan Mendadak kedua kakinya yang pendek itu menjejak tanah terus melayang tiga kaki ke sana Dengan jurus yang sama kembali ia cengkeram lengan kiri Tian Pek Serangan Sam Cunteng ini bukan saja lebih cepat dan lebih aneh daripada beberapa bulan yang lalu ketika terjadi pertarungan di tepian Cuki Bahkan serangannya sekarang membawa deru angin dingin yang menusuk tulang Angin dingin keluar dari kesepuluh jari tangan Tia Membuat Tian Pek terkesiap Cepat Tian Pek mengegos ke samping Dengan jurus Hang Cebek Lui Beng Angip berembus guntur menggelegar Setajam golok telapak tangannya Memacok batok kepala Sam Cunteng yang besar dan cekak itu Sam Cunteng berpekik nyaring Kepalanya yang gede itu menggeleng Dengan gesit ia menyelingap lewat Cengkeramannya kembali ditujukan lengan kanan Tian Pek Untuk ketiga kalinya ia menyerang dengan jurus Yau Kui Tuimo Dalam waktu singkat kedua orang sudah bergebrak beberapa kali Dengan gesit Sam Cunteng selalu bergerak ke kiri dan ke kanan secepat kilat Jurus serangan yang dipakai juga melulu Sia Kui Tuimo Tadi diam-diam Tian Pek terperanjat Ia heran mengapa si cebol bisa selihai ini Padahal dengan kufunya sekarang Bukan saja tokoh silat kenamaan bisa dikalahkan dalam-dalam tiga gebrakan Bahkan HGWA Sam Set yang lihai juga bisa dihadapinya sekaligus bertiga Tapi sekarang, tujuh-delapan gebrakan sudah lewat Bukan saja si cebol tak bisa dikalahkan Malahan gerakan si cebol hakikatnya cuma satu gerakan yang tak berbeda Dia sendiri menjadi repot menghadapi kelincahan lawan Tian Pek terkejut Tapi Sam Cunteng jauh lebih terkejut lagi Ia pun tak menyangka ilmu silat anak muda itu telah memperoleh kemajuan yang begini Pesat sesudah dihajar oleh Tian Pek di tepian suki tempoh hari Mestinya dia berharap kedua gurunya akan tampil untuk meslabrak Tian Pek Tak tersangka mendadak muncul seorang kakek buntung dan membuat kedua gurunya ketakutan dan lari terbirik-birik Walaupun bingung karena tidak tahu sebabmu sababnya Terpaksa Sam Cunteng ikut kabur Sam Cunteng tidak tahu kakek buntung itu sebenarnya adalah kakek gurunya Sepenjang jalan sering ia berpaling ke belakang dan tampaknya mereka pasti akan disusul oleh Sinkau Monyet Sakti, Tiat Leng Andai kata Sin Lu Tiatan Teng Chiang Li tidak muncul Miscaya ketiga orang itu mampus di ujung tongkat Sin Kau Tiat Leng Karena peristiwa itu pula akibatnya kedua tokoh aneh yang sudah puluhan tahun malang melintang di utara dan selatan sungai Tiang Kang telah berduel hingga akhirnya sama-sama tewas Setelah lolos dari kematian, diam-diam Kang Lam Jiki dan Sam Cunteng kembali ke lembah setan di Bukit Gantan San Sam Cunteng menggerutu karena gurunya tidak mewariskan ilmu yang tinggi kepadanya sehingga membuat dia kehilangan muka Ia pun menuduh kedua gurunya bernyali tikus, ketakutan pada seorang kakek cacat yang tak berkaki dan lari terbirik-birik Dari nadanya jelas si cebol tak puas dengan kedua gurunya, bahkan berniat meninggalkan lembah setan untuk mencari guru lain Ketika itu Kang Lam Jiki sedang ketakutan setengah matik serna mengetahui gurunya masih hidup Setelah direcoki terus oleh muridnya, mereka tak tahan Sejak itu Chi Hoat Lengkau, monyet cerdik berambut merah Siang Ki Okli lantas mewariskan ilmu pukulan Kui Pok Chiang kepada si cebol Sedangkan Kui Kok In Siu, pertapa dari lambah setan Bun Ceng Ki menurunkan ilmu langkah Kui Biao Hong, embusan angin setan Sementara mereka sendiri pun menekuni isi kitab buket pit-kit yang mereka rampas dari tangan gurunya Ketika mereka yakin ilmu silatnya sudah cukm tangguh untuk melawan Sin Kau Tersiarlah berita di dunia persilatan bahwa gurunya telah tewas karena duel dengan Sin Lutiatan Untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, mereka bertiga lantas berangkat ke dua belas gua karang di Lengkeng Betul juga Mereka temukan Mayat Sin Kau Tiat Lengk terkapar di dalam sebuah gua Betapa girangnya Kang Lam Jiki, mereka merasa bebas dari ancaman Saat itulah kembali Sam Cun Teng ribut ingin membalas dendam kepada Tian Pek Apa susahnya kata Chi Hoat Lengkasi yang Ki Okli sambil tertawa Jangan kau kira ilmu pukulan Kui Pok Chiang yang kuwaris kau padamu itu cuma tiga jurus Pada hakikatnya ketiga jurus pukulan itu punya kekuatan yang hebat Cukup dengan jurus pertama si Yau Kui Tuimo saja bocah yang bernama Tian Pek Itu pasti dapat kau bunuh ucapan tersebut mengkili-kili hati Sam Cun Teng Ia semakin bernapsu untuk mencari Tian Pek Tetapi sekarang, setelah bertemu dengan pemuda yang dicari-cari Sekalipun jurus si Yau Kui Tuimo sudah diulangi sampai tujuh kali Jangankan membunuhnya, untuk menjauhi lujung baju pun tak mampu Sam Cun Teng lebih kaget dan marah lagi setelah mengetahui musuhnya tidak bertarung dengan sungguh-sungguh Setiap jurus serangannya hanya dielak seenaknya saja tanpa memakai tenaga Akhirnya si cebol yang penasaran ini membentak keras, pukulannya berubah Kedua telapak tangan terentang, dengan gaya burung walet menembus awan ia seruduk dada Tian Pek dengan kepala Jurus apa ini pikir Tian Pek tercengang Sepintas pandang gerakan ini lebih mirip dengan orang nekat yang akan bunuh diri dengan menumbukkan kepalanya di dinding Tetapi justru dibalik kenekatan ini tersembunyi daya serangan yang dasyat Inilah jurus kedua dari Kui Pok Cilang yang bernama Kui Ong Ciong Ceng, Raja Setan Menumbuk Lom Ceng Kelihatannya gerakan menerjang ini sederhana, tapi dibalik kesederhanaan ini tersimpan lima perubahan Kepala, tangan dan kaki dapat digunakan bersama Dengan begitu maka serangan ini berlipat lebih hebat dibandingkan serangan dengan memakai kedua belah tangan Kehebatan ini bertambah lagi karena Sam Ong Teng memang terkenal sebagai si cebol yang berkepala baja Sejak kecil ia melatih ilmu Ye U Cui Ko Anteng, sejenis ilmu yang dapat membuat kepala manusia jadi keras seperti baja Tiap tumbukan kepalanya ibarat pukulan martil seberat ribuan kati Bisa dibayangkan bagaimana akibatnya bila tubuh manusia tertumbuh Sedang kedua kakinya yang tersembunyi di belakang pada ujung sepatunya terpasang dua batang pedang pendek Bila melancarkan tendangan, serta merta pedang pendek menjulur dan khusus dapat menghancurkan kekebalan lawan yang melatih sebangsa ilmu Tiat Tosan atau Kim Cheong Chow Tian Pek tidak tahu kelihayan lawan ketika kepala orang menumbuk tiba dengan jurus Yoh Hang Wilui Angin puyuh sambaran beledek, dibacoknya kepala lawan yang besar itu Mendadak Sam Cunteng menengadah ke atas, tubuhnya yang sedang meluncur tiba-tiba melambung lebih tinggi Berbareng itu telapak tangan yang terentang tadi dengan ujung jari yang tajam terus menusuk tai yang hiat di pelipis pemuda itu Hebat sekali perubahan serangan ini, Tian Pek, terperanjat, cepat ia tarik kepalanya ke bawah sehingga tusukan maut lawan menyambar lewat di atas kepala Sungguh berbahaya titik demikian pikir Tian Pek Sam Cunteng tidak memberi kesempatan bagi musuh untuk berganti napas, tubuhnya yang masih melambung di udara mendadak melejit ke atas, kedua kakinya terus menendang Kret-kret dua bilah pedang pendek pada ujung sepatunya menyambar ke muka dan mengancam metu, Tian Pek Selaka titik Keluh Tian Pek, untung ia menguasai ilmu langkah Tian Hoan Biao Heng Poh yang tangguh tat kala ujung pedang menyambar tiba di depan mata Tau-tau bayangan berkelebat lewat, jejak anak muda itu lenyap dari pandangan Merasa tendangannya mengenai tempat kosong Sam Cunteng berputar di udara dan melayang turun ke bawah dengan tertegun Dengan jelas tendangannya hampir bersarang di mati musuh, lawan pasti kebuakan dan tak tahu bagaimana caranya menghindar, mengapa jejaknya tiba-tiba lenyap tak berbekas Mungkinkah pemuda itu bisa kabur masuk ke bumi dengan terbelalak kran Sam Cunteng celingukan ke sana kemari Pada saat itulah suara tertawa dingin mendadak menggema di belakangnya Tak perkira rasa kaget si cebol, serem tak ia berpaling, Tian Pek yang dicari-cari ternyata berdiri di belakangnya sambil tertawa dingin Kejut dan marah Sam Cunteng, ia berpekik nyaring, ia terjang lagi dada Tian Pek dengan kepala nyin, jurus yang dipergunakan masih teia prajasetan menumbuk lonceng Kau cari mampus bentak Tian Pek dengan gusar, ia tidak sungkan-sungkan lagi, dengan jurus Sao Ching Ye Auhun, menyapu bersih hawa siluman, yang disertai hawa pukulan Tian Hut Heng Mo Chiang dihajarnya batok kepala Sam Cunteng Hebat serangan ini, Sam Ounteng terkejut, ia merasa gelagat tak mencenguntungkan, tapi sudah terlambat Beluk tak ampun lagi Sam Cunteng tersapu oleh pukulan dasyat itu, darah dan otak berceceran, untuk selamanya si cebol tak pernah bangun lagi Melihat musuh sudah mampus dengan kepala hancur, Tian Pek merasa gemas dan menyesal Ia gemas karena hampir saja matanya buta termakan oleh tendangan cebol itu Menyesal karena ia telah membunuh seorang jago persilatan lagi, padahal semenjak kalah bertaruh dari Hei Gwe Asam Satya telah berjanji takkan mencampuri urusan dunia persilatan Ai, entah perbuatanku ini termasuk melanggar janji atau tidak demikian ia berpikir Sementara Tian Pek masih termenung tiba-tiba terdengar lagi pekihkan nyaring tajam dan menyeramkan ibarat jeritan setan di tengah malam buta Mencengusul dari semak-semak pohon sana muncul dua sosok bayangan hitam, dari situlah Sam Cunteng muncul tadi Gerakan orang-orang itu cepat luar biasa, tahu-tahu sudah berada di depannya Diam-diam Tian Pek menghela nafas dingin, dari ginkang orang dapatlah diketahui betapa lihainya kungfu mereka Siapa gerangan kedua orang ini? Begitulah Tian Pek membatin, tak kala dia mati lebih seksama Ternyata mereka adalah seorang kakek bermuka seperti kunyuk berambut merah dan seorang lagi seorang kakek gemuk berbaju tebal Siapa lagi mereka kalau bukan Chi Hoat Lengka Siang Ki Oke dan Kui Kok In Siu Bun Ceng Ki, guru si cebol tadi Dengan bengis dan penuh kebencian, kedua orang aneh itu melototi Tian Pek tanpa berkedip Tadi Tan Pek menyesal karena telah membunuh murid kesayangan orang Akan tetapi bila teringat bagaimana kedua orang ini berhianat pada gurunya Bahkan menyiksanya secara keji darah Tian Pek tersirap, timbul niatnya untuk membinasakan kedua orang durhaka ini Bocah keparat segera si monyet berambut merah memaki dengan penuh kebencian Kau telah membunuh murid kesayangan kami Kau telah menghancurkan harapan kami Kalau tidak ku cincang tubuhmu, rasa benci dan dendam ini tak terhapus dari hati kami Bangsat, terimalah ajamu Kui Kok In Siu juga tertawa dingin dengan seram Suaranya mirip lolongan serigala atau jeritan setan, bulu kuduk Tian Pek terasa berdiri Keenakan dia jika kita mencincang tubuhnya serunya dengan tajam Akanku siksa dia dengan care-care yang paling keji Biar dia rasakan hidup susah mati pun tidak Habis itu baru ku cincang tubuhnya Kemudian ku gunakan santapan bagi anjing bukan menjadi juri Tian Pek malah tertawa terbahak-bahak Hahaha, sekalipun kalian berbuat lebih keji Tetap kalian tak bisa mencuci bersih dosa kalian yang telah berhianat dan menyiksa guru sendiri Ucapan ini di luar dugaan kedua orang itu Wajah mereka yang bengis segera terlintas rasa kaget Setelah saling pandang sekejap Nafsu membunuh yang menyelimuti wajah mereka kian menebal Hampir berbareng kedua orang itu berpekek Bangsat cilik, kau jangan ngacau belu Siapakah guru kami kau pun tak tahu Berani kau menuduh yang bukan-bukan Kematianmu sudah di depan mata Tapi mulutmu yang kotor masih juga memfitnah orang Tian Pek tertawa Bila tak ingin orang tahu kecuali diri sendiri tak pernah melakukan Tentunya kalian pun pernah membaca Masa arti dan kata-kata ini tidak kalian pahami Kedua orang terperanjat Hayo katakan siapa Siapakah guru kan Menciho atleng kiau menjerit Bila kau tak sanggup mengatakan Anu ya akan ku siksa kau dengan care yang paling kejisin kau tiat leng Ku kira sama ini tak bakal salah bukan Eje Tian Pek sambil melirik menghina Bagaikan dipagut tular Kedua orang itu gemetar keras Kulit wajah mereka berkerut Jelas sangat ketakutan Tapi sesaat kemudian segera kui kok insu mementak dengan gusar Suheng Apa gunanya ribut dengan setan cilik ini? Hayo kita bekuk dan mampuskan dia Cihau atleng kau dapat merasakan betapa seriusnya urusan ini Karena menyangkut mati hidup mereka Bila Tian Pek tahu rahasia ini dan menyiarkannya di dunia persilatan Maka Kang Lam Jiki takkan diampuni oleh setiap umat persilatan Untuk menghindari hal yang tak diinginkan Timbul sifat mereka untuk membinasakan Tian Pek Asalkan pemuda ini lenyap dengan sendirinya rahasia mereka akan terpendam selamanya Maka habis kui kok insu berkata Ciam ho atleng kau tidak berbicara lagi Hawa saktinya segera dihimpun hingga terdengar ruas tulangnya bergemerutukan Kui kok insu sendiri berdiri dengan mengepal tangan lalu dikendurkan lagi Kemudian mengepal dan mengendur pula beberapa kali Jelas ia pun sedang menghimpun tenaga Suasana jadi tegang Kebetulan awan hitam cinyelimuti angkasa dan mengalangi sinar bintang di langit Udara jadi gelap bulita dan terasa menyeramkan Tiam Pek menyadari betapa gentingnya keadaan Partarungan Semit tak terhindar lagi Bukannya ia takut menghadapi pertarungan Justru dengan wataknya yung jujur dan mulia Ia amat mengutuk pengkhianatan kedua orang ini terhadap gurunya Sekalipun tahu bukan tandingan orang juga akau dihadapinya dengan mati-matian Satu hal yang merisau kau pemuda ini adalah janjinya dengan helambun Ia telah berjanji akan mengundurkan diri dari dunia persilatan Bila pertarungan ini dialayani dan berita ini sampai terdengar oleh HGWA Samset Bagaimana dia akan menjawab sebab itulah meski diam-diam ia sudah bersiap menghadapi pertarungan Pemuda ini masih mencoba menghindari terjadinya pertarungan ini Aku telah berjanji dengan orang takkan mencampuri urusan dunia persilatan lagi Jangan kalian paksa aku men kekerasan Tapi kalau kalian memaksa juga untuk bertempur Silakan meninggalkan bukti yang menyatakan bahwa kalianlah yang memaksa aku turun tangan Dan aku akan bangsat Tak perlu banyak bacot lagi bentak Cihuat Lengkau Kui Kok Insiu juga membentak dengan gusar Hari ini kau yang akan mampus di tangan kami Buat apa minta bukti segala Sambil menjerit Cihuat Lengkau segera menerkam ke depan Ia langsung menghantam kepala Tian Pea dengan jurus serangan yang baru berhasil dilatihnya Hampir sama waktunya Kui Kok Insiu yang gemuk juga mengebas lengan bajunya hingga kelihatan tangan kanannya yang seram bagaikan cakarsetan Dengan ilmu pukulan Imhang Chiang yang belum lama diakinkannya Dia imbangi serangan kawannya dengan memotong Tian Kang Hiat di bahu kiri Tian Pea Kedua orang ini sudah menekuni ilmu silatnya selama puluhun tahun Kerjasama mereka sangat rapat Tenaga pukulan mereka pun sangat mengejutkan Tian Pea terkesiap dan kagum pada ketangguhan musuh Serangan orang tidak dialayani Pertama ia tidak merasa yakin akan menang Kedua bila ditanya Hei Dewi Asam Setia pun tidak punya bukti yang bisa menunjukkan bahwa ia turun tangan karena desak Maka dengan andalkan ilmu langkah Tian Hoan Biao Hiang Toh Semua serangan musuh dihindari dengan begitu saja Kedua orang itu tertegun Tapi kufu mereka memang lebih hebat daripada Sam Chun Teng Sekalipun ilmu langkah Tian Pea sangat bagus namun cukup satu perputaran badan Mereka lantas melancarkan pukulan lagi Angin pukulan menderu-deru Debu pasir berterbangan Sebagai mana tadi Kembali Tian Pea Mengegos tanpa balas menyerang Dengan kalap kedua orang itu mencecar lawan Mereka berpekik nyaring Dengan jurus mematikan mereka mengurung pemuda itu Meski ilmu langkah Tian Hoan Biao Hiang Poh sangat gesit Tapi lama-lama keteter juga Tian Pea Mau tak mau ia harus balas menyerang Sekonyong-konyong terendus bau harum menyusul terjadi benturan keras Belang, tahu-tahu Kang Lam Jiki mundur dengan sempoyongan Kejut luar biasa Kang Lam Jiki Mereka merasakan tenaga lawan terlalu kuat dan sukar dilawan Namun sebisanya mereka bertahan Waktu mereka berpaling Pendateng ternyata adalah seorang manusia aneh Bertubuh kecil pendek Berwajah seram Merah rambutnya Mukanya berwarna hijau pula Merasa tak kenal Chi Hoat Leng Kasiyang Ki Oke Mencaci Maki dengan mata melotot Keparat, siapa kau? Berani mencampuri urusan Kang Lam Jiki Bangsat Rupanya kau sudah bosan hidup? Mau apa kau campuri urusan kami? Kui Kok Insiu juga marah-marah manusia aneh Bermuka hijau dan berambut merah Itu jelas adalah Liu Cui-Cui yang bertopeng Dengan suara aneh ia balas berteriak Kunyuk, buat apa banyak bicara? Sambut pukulanku ini kedua tangan terentang Serem tak ia menyerang ke kiri dan ke kanan Kang Lam Jiki menyambut pukulan itu Dengan keras lawan keras Belang, belang kedua orang itu tergetar mundur Hehehe, cuma begini sa A kalian berani omong besar rejek Cui-Cui Sambil tertawa aneh Gusar sekali kedua orang itu Mereka berpekik nyaring Sambil mengerahkan segenap kekuatan mereka Terkam Cui-Cui dengan ganas Tapi Cui-Cui masih tertawa terkekeh Seperti kupu-kupu menyongsong angin dua tangannya Yang kutih bersih mengebas pelahan ke depan Belang, belang kembali terjadi benturan keras Kali ini Kang Lam Jiki tergetar mundur lima enam langkah Setelah berulang kali tergetar mundur Sadarlah kedua orang itu bahwa kungfu mereka masih kalah jauh Dibandingkan lawan, kejumawaan mereka tersapu lenyap Rasa takut dan ngeri lantas timbul Kembali Cui-Cui tertawa mengikik Ejeknya, hayo, maju lagi Kenapa berhenti pelahan dia angkat tangannya ke atas Di antara tangannya yang halus dan putih Tiba-tiba terpancar sinar putih menyelaukan Hih, taiim sinci yang Kang Lam Jiki menjerit kaget Dengan air muka berubah hebat Hehehe, takut tejek Cui-Cui pula Pelahan telapak tangannya lantas menolak ketubuh kedua orang itu Segera segulung angin pukulan dasyat mendampar ke depan Pucat wajah kedua orang itu Mereka ingin kabur Tapi gulungan angin pukulan yang kuat itu ibaratnya sebuah kurungan baja yang besar Telah mengurung mereka hingga tak mampu berkutik Semenjak terjun ke dunia perselatan dan mengalami berbagai pertempuran Belum pernah Kang Lam Jiki menghadapi kejadian seperti ini Kehebatan musluh membuat mereka ketakutan dan peluh dingin pun bercucuran Siapapun tak mengira kedua tokoh sakti yang jumawa Dan tak pernah takut pada langit dan tak gentar pada bumi ini Akhirnya ketakutan setengah mati dan tak mampu berbuat apa-apa Cui-Cui mendadak Tian Pek berseru Seruan tersebut segera mengingatkan Cui-Cui bahwa Engkoh Pek tidak suka melihat dia membunuh orang Agar tidak membuat Tian Pek tak senang hati Segera ia tarik kembali pukulannya dan buyarkan tenaga kurungan yang lihai itu Katanya, mengingat engkoh Pek, kuampuni jiwa anjing kalian untuk kali ini Hayo cepat enyah dari sini bagaikan mendapat pengampunan Kang Lam Jiki tidak berani mengucapkan sepatah kata pun Mereka langsung putar badan dan melarikan diri terbirit-birit Begitu ketakutannya sampai mayat murid kesayangan mereka Sem Cun Teng, yang masih menggeletak itu pun tak sempat diurus lagi Menyesal Tian Pek melihat Cui-Cui melepaskan Kang Lam Jiki Berulang kali ia mengerutu Cui-Cui, kenapa kau lepaskan kedua orang itu eh, aneh Jawab Cui-Cui dengan terbelalap Heran, bukankah engkoh Pek tak suka menyaksikan aku membunuh orang Tapi kedua orang itu adalah murid durhaka yang telah mencelakai guru sendiri Manusia berhati binatang macam mereka itu tidaklah pantas dibiarkan hidup di dunia ini Wah, susah keluh Cui-Cui Ada kalanya kau tak suka melihatku bunuh orang Sekarang kau malah suruh aku membunuh orang Sebetulnya kau inginkan aku berbuat bagaimana Berbuat bagaimana maksudmu teriak Tian Pek dengan menyongkol Asalkan kau tidak menimbulkan kesulitan bagiku sudah lebih dari cukup Baru saja kau membuat Heki no na hoan Sekarang melepaskan pula murid durhaka yang pantas dibunuh itu Titik hebat perubahan air muka Cui-Cui Meskipun tak terlihat karena tertutup topeng Dari sikapnya Sudap Kentara Ia berteriak, baik, aku tak akan mendatangkan kerepotan lagi bagimu Biarlah aku pergi sekali berkelebat Tau-tau bayangannya sudah lenyap dari pandangan Tian Pek tertegun, ia tak menyangka Cui-Cui akan pergi begitu saja Ia tak menduga ucapannya tadi telah melukai hati no na itu Supaya maklum, kendatipun sikap Cui-Cui sudah lebih supel dan terbuka Pada hakikatnya ia cuma bertujuan membuat Tian Pek senang Padahal rasa cemburunya masih amat tebal Dan sekarang, setelah melihat munculnya seorang no na lagi yang bernama Hoan So Hing Dia jadi mendongkol, tak diketahuinya berapa banyak no na lain yang menjadi kekasih Tian Pek Mendingan bila sikap Tian Pek meserap padan fa Ternyata pemuda itu malah membantu Hoan So Hing Keruan Cui-Cui makin mendongkol Tapi ia masih bersabar dan berusaha menyenangkan kekasihnya dengan melepaskan Kang Lam Jiki Tak tersangka justru perbuatannya itu kembali membuat pemuda itu tak senang hati Malahan menegurnya, sebagai gadis yang angkuh Ia tak tahan sehingga berlalu dengan begitu saja Tian Pek sendiri tidak mengalangi kepergian Cui-Cui sebab dia sendiri pun mendongkol Setelah bayangan Cui-Cui lenyap dan pandangan pemuda itu masih bergumam tersendiri Mau pergi biar pergi Uh, memangnya kenapa, kendatipun begitu, sedikit banyak pemuda Itu merasakan kehampaan dan kesepian Langit yang gelap entah sejak kapan telah remang-remang Sinar kemas-emasan telah muncul di ufuk timur Fajar hampir menyingsing Kuak Kuak bunyi seekor burung belibis yang ketinggalan induknya memecah kesunyian di pagi itu Setelah berterbangan mengitari pohon lalu meluncur jauh ke sana Tian Pek menarik napas panjang Ia merasakan kehampaan dan kesepiannya seperti apa yang dialami burung itu Dewasa ini ia sebatang kera Tanpa sanak tanpa keluarga Sejak kekalahannya di tangan cuci Hei, kakek berjenggot panjang dari Hei Gwe Asenset itu ia tak dapat menancapkan kaki di dunia persilatan Ia pun merasa malu untuk kembali ke Pak Su San Cheng, meski di situ masih ada calon istrinya Tapi ia percaya, walaupun mereka tak ada ikatan apa-apa Tian Hu Jin yang menyayanginya seperti anak sendiri, serta Paman Lui yang menyayanginya pula tentu akan menerima dia untuk berdiam di situ Tapi apa yang harus dilakukannya bila mereka mohon bantuannya untuk balaskan dendam kematian Bu Yung Cheng Cu? Lalu, Wan Ji sudah ditemukan Tak mungkin ku kawini mereka kakak beradik sekaligus Padahal jelas Wan Ji sangat mencintaiku Bagaimanapun juga kehadiranku tentu akan menyakitkan hati Wan Ji Ia pasti tak berutah berdiam di rumah dan mungkin akan meningkat lagi Pada dasarnya Tian Pek adalah pemuda yang jujur dan pegang janji Selalu memikirkan kepentingan orang lain Sebab itulah kesulitan yang dihadapinya selalu lebih banyak daripada orang lain Seandainya dia adalah pemuda yang cuma mementingkan diri sendiri Apa yang dihadapinya tentu bukanlah masalah yang sulit Tapi bagi pandangan Tian Pek, justru masalah ini masalah yang pelik Masalah pelik ini selalu berkecambuk dalam benaknya Ia kebingungan dan tak tahu kemana harus pergi Tanpa tujuan ia terus berjalan di antara pegunungan yang sungi Tiada kecau burung, tak ada suara manusia Yang ada cuma embusan angin serta bayangan sendiri Tiba-tiba dari lareng bukit sana muncul beberapa sosok bayangan Orang-orang itu berjalan dengan tergesa-gesa Ketika melihat Tian Pek, mereka lantas memburu datang Hianti tanda seru siau in kong engkoh Tian masih jauh Orang-orang itu lantas berteriak Kiranya mereka adalah Pam Nan Lui, Tai Pek, Siang Gi, Jilop Yau Tau serta Bu Yung Hong Beberapa orang itu payah sekali keadaannya Napas mereka terengah-engah dan peluh membasai sekujur badan Begitu berhadapan, Pam Nan Lui yang berambut taut-tautan segera menegur Hianti tanda, kenapa seorang diri kau kabur kemari betul siau in kong Payah sekali kami mencari jejakmu sambung Tai Pek, Siang Gi Engkoh Tian titik Bu Yung Hong juga berseru dengan cemas Kegelis Han Nona berwata angkuh ini jauh melebih siapupun ketika kehilangan calon suamiya Tapi setelah kejumpa dia hanya bisa menyebut tengkoh Tian Belaka Kendatipun demikian seruan itu sudah meliputi pelbagai perasaannya yang bercampur aduk Tian Pek menghela napas dan menggeleng, walaupun masih murung, hatinya terasa hangat Sebab dari sikap beberapa orang ini ia merasa dirinya tidaklah sebatang kara lagi Tapi masih banyak orang yang menghawatirkan keselamatannya, menghormat serta menyayanginya Begitulah manusia, manusia tak terlepas dari kasih sayang Kendatipun dia adalah seorang enghiong, seorang pahlawan Di antara sekian banyak orang yang hadir, pengetahuan dan pengalaman Ji Ok Yau Tau paling luas Ia pandai sekali melihat gelagat serta perubahan sikap seseorang Ia pun pandai menebuk hati orang Dari sikap Tian Pek yang murung, kesal dan geleng kepala sambil menghela napas Tahulah orang tua ini apa yang menjadi beban pikirannya setelah berdehem ringan Ia puu berkata, Tian Hyante, sedikit kekalahan yang kau terima janganlah selalu kau pikirkan Kendatipun tenaga dalam si kakek berjenggot itu lebih tinggi setengah tingkat Tapi Hyante masih muda dan masa depan masih cemerlang Asal kau berlatih dengan tekun, tentu kemajuanmu akan melampaui siapapun Waktu itu, bukan saja Hyante bisa mengalahkan kakek berjenggot itu Sekalipun dunia persilatan mungkin jaga akan berada di bawah kekuasaan Hyante Hahaha Tian Pek tahu tujuan Jilop Yau tahu hanya untuk menghibur hatinya yang duka Tapi dalam keadaan begini, justru semakin ada orang menghiburnya Ia merasa semakin malu, cepat ia menjurah dan berkata Terima kasih lo koko gara-gara si Yau tetap becus Si Yau Ingkong, buat apa kau ucapkan kata-kata yang tak bersemangat begini Si orang mati hidup dari tai peksi yang berwajah kaku tiba-tiba menyeletuk Bila si Yau Ingkong tak becus, bukankah kami beberapa orang tua bangka ini menjadi gentong nasib laka betul Sambung si orang hidup mati dengan mata melotot padahal bicara sesungguhnya Kekalahan si Yau Ingkong bukan lantaran ceteknya kungfu yang dimiliki Siapa yang tak lelah setelah bertarung melawan kerubutan tiga orang? Coba saja suruh mereka bertarung satu lawan satu Aku si Bo Jin berani bertaruh Kakek berjenggot panjang itu pasti bukan tandingnya si Yau Ingkong Terima kasih atas pujian Chiampo sekalian kata Tian Pek kemudian seraya menjura Bagaimanapun juga aku Tian Pek sudah berjanji Maka setelah dikalahkan orang Sudah tentu aku harus memegang janji dan mengundurkan diri dari dunia persilatan A.I. Tian Hyantit kita ini memang berwatak persis Sayahnya yang telah meninggal Keluh Paman Lui sambil menghelan sepas sedih Setiap perkataan yang telah diucapkan sampai mati pun takkan diingkari Tapi bagaimanapun juga Tian Hyantit tak boleh mengundurkan diri dari dunia persilatan Seru Jilopiau tahu dengan cemas Semua kekuatan lem hebun kini sudah mendarat di Tionggoan Jago mereka rata-rata lihai Bukan saja sering melakukan kejahatan Mereka pun membantai kawan kita secara keji Di dunia persilatan dewasa ini kecuali Tian Hyantit seorang Hakikatnya sukar menemukan jago lain Mampu menandingi mereka Tian Hyantit bila kau sampai mengundurkan diri dari dunia persilatan Sama artinya kau telah termakan oleh siasat licik orang-orang lem hebun Apakah kau senang melihat daratan Tionggoan dijadikan arna pembantaian oleh orang-orang lem hebun Apa yang dikatakan Jilopiau tahu tepat sekali Seru tai teg sianggi Siau inkong Bagaimanapun juga Kita tak perlu pegang janji dengan manusia siabi adat lam hai bun itu Toh mereka keji dan tak pakai aturan persilatan lebih dulu Kenapa kita mesti pegang janji Bukan begitu soalnya Tukas Paman Lui Sebagai umat persilatan Sebagai kaum pendekar Sepantasnya kita menunjukkan sikap yang jujur dan gagah perkasa Kalau kita tak jujur dari mana bisa memperoleh kepercayaan Bila perkataan yang kita ucapkan tak ditaati Lalu apa gunanya kita hidup sebagai pendekar? Apakah orang lain mau menghormati kita? Bukankah perbuatan itu tak ada bedanya dengan perbuatan pengecut yang licik dan licin kagum Tian Pek Setelah mendengar perkataan itu Demikian pula dengan yang lain Mereka merasakan kebenaran dan ucapan ini Paman Lui berkata lagi setelah berhenti sebentar Persoalan ini pun harus kita rundingkan dengan cermat dan matang Hayo berangkat Kita pulang dulu ke Pak Tu San Ceng Habis berkata ia lantas melangkah lebih dulu Di antara sekian orang Bu Yung Hang paling gembira setelah mengetahui tujuan mereka adalah Pak Tu San Ceng Sambil memandang Tian Pek dengan wajah berseri Ajaknya Hayo kita pun berangkat karena merasa apa yang diucapkan Pak Man Lui memang benar Tian Pek pun tidak berkata lagi Pada kesempatan berjalan berdampingan dengan Bu Yung Hang Ia bertanya Dimana Wan Ji dia sudah pulang lebih duluan sahut Bu Yung Hang sambil tertawa Mendengar jawaban itu Kembali Tian Pek menghela nafas panjang Bu Yung Hang mengira luka yang diderita Tian Pek Akibat pukulan kakek berjenggot itu belum sembuh Ia lantas menatapnya dengan penuh perhatian Ngkoh Tian, adakah sesuatu yang kurang beresoh? Tidak apa-apa titik Cepat Tian Pek menggeleng Berbicara sebenarnya Dengan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang Luka serangan itu bukan masalah baginya Cukup mengatur pernafasan sebentar luka itu akan sembuh Justeru masalah Wan Ji yang membuat ia pusing Ia tahu Wan Ji amat mencintainya Tapi bagaimana mungkin ia dapat mengatakan persoalan ini kepada Bu Yung Hang Dengan kekuatan lari mereka Menjelang tengah hari mereka sudah berada di Hin Leong Tin Kota perbatasan antara Provinsi Kangsoh dan Anghui Tian Pek teringat kembali pada pengalaman dulu ditolak memasuki rumah makan Ia berkata kepada rekan-rekannya Kota ini adalah daerah kekuasaan Hia Chiang Hawe Elyong Ye Au Pengkun Seorang anak buahan Lok Kong Chu Padahal Hia Chiang Hawe Elyong sudah mampus di tangan Hei Kua Sam Set Entah siapa yang menggantikan kedudukannya di sini Hia Chiang Hawe Elyong Ye Au Pengkun sudah mati seru Jilop Yau Tau Kaget Padahal ku tahu ilmu pukulan Ang Sehiat Heng Chiangnya Sudah mencapai tingkatan paling tinggi senjata Sian Jin Chiangnya jarang ada tandingannya Obat mesiunya juga luar biasa Masa dia mampus di tangan Hei Kua Sam Set Ye Au Pengkun hanya lihai dalam soal senjata rahasia yang mengandung mesiu Sedangkan Ii Musilatnya cuma biasa-biasa saja Kata Paman Lui cuma dia memang sombong Sudah lama aku ingin bertemu Apa yang sekarang tak ada kesempatan lagi Bus gitulah Sambil bercakap-cakap mereka pun memasuki kota itu mendadak Terlihat banyak kawanan pengemis yang menggendong karung dan berkeliaran di jalanan Kesuanan pengemis itu sama membawa tongkat penggebuk anjing Langkah mereka tergesa-gesa menuju ke satu arah yang sama Bahkan pengemis yang berlari di depan rumah makam pun tidak minta-minta Ketika bertemu pengemis yang lewat Mereka saling memberi tanda dengan kerdipan macu kemudian ikut ke sana Sebagian besar rombongan Tian Pe ini adalah jago-jago kawakan Sekilas pandang mereka lantas tahu orang-orang Kek Pang sedang mengadakan pertemuan di kota ini Mereka tak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan masuk ke kota Hanya Bu Yung Hong, dia jarang keluar rumah Kejadian ini menarik perhatiannya Dengan heran ia bertanya Aneh benar, kenapa begitu banyak pengemis yang berkumpul di kota ini Nona, sahut jilop yao tau setengah berbisik Lebih baik jangan mencampuri urusan orang Mereka adalah orang Kek Pang Perkumpulan terbesar kaum Jembel Kaum pengemis juga punya perkumpulan pikir Bu Yung Hong Ia semakin tercengang, namun tidak bertanya lagi Walaupun pengemis itu berpakaian dekil dan pepuh tambalan Rata-rata tubuh mereka tegap dan bertenaga besar Mukanya kering, matanya tajam Siapapun akan tahu mereka semuanya berilmu silat tinggi Masing-masing pengemis itu menggembol karung guni di punggungnya Ada yang memiliki tiga ada pula yang empat Yang paling banyak tujuh buah, paling sedikit dua buah Tongkat tah kau pang yang mereka bawa pun berbeda-beda Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning Dan ada pula yang berwarna hijau muda Bu Yung Hong kurang berpengalaman Sudah tentu ia tak tahu apa arti dari karung guni Serta tongkat tah kau pang itu Berbeda dengan paman lui Jolop yao tau serta taipek sianggi Mereka mengetahui dengan jelas apa arti Kserung guni serta warna tongkat itu Sebab dari tanda-tanda itulah mereka mengetahui tingkat kedudukan pengemis-pengemis itu dalam perkumpulannya Kalau Bu Yung Hong merasa heran Maka Jolop yao tau sekalian diam-diam bertanya-tanya Sebab dari setian banyak pengemis yang berkeliaran Mereka melihat banyak pengemis yang membawa tujuh buah karung guni Itu menandakan kedudukan mereka sudah mencapai tingkatan tiang lo Tertua dari sini dapat ditarik kesimpulan Bahwa pertemuan yang akan diselenggarakan pastilah pertemuan besar yang penting artinya Meneruskan perjalanan lebih ke depan Mereka bertemu semakin banyak pengemis yang bergerombol Ketika tiba di suatu persimpangan jalan mereka pada berbelok masuk ke sebuah lorong yang panjang dan sempit Tianpek tak dapat menahan rasa ingin tahunya Ia lantas berbisik Menurut apa yang ku ketahui Perkumpulan kaum pengemis selamanya berada di bawah pengaruh Toan Hong Kong Chu Kenapa hari ini mereka berkumpul di wilayah kekuasaan An Lok Kong Chu Jangan-jangan telah terjadi sesuatu yang luar biasa Benar dugaan Hiantip Sahut Paman Louis Raya menganggup Hayo berangkat, kita lihat apa yang terjadi Selesai berkata ia mendahului menyusuri lorong panjang itu Terpaksa Jilok Piau Tauk, Taipek, Xianggi dan lain-lain mengikutinya Lorong ini memang panjang sekali Sudah 50 tombak mereka memasukinya tapi belum juga sampai di ujung lorong Selagi mereka berjalan ke depan tiba-tiba di suatu persimpangan jalan muncul Tiga orang pengemis dengan tah kau pang melintang di depan dada Mereka mengadang di tengah jalan Salah seorang pengemis yang membawa empat karung guni mengangguk dan berseru, berhenti Tampaknya tuan yang berduit juga jago dunia persilatan Masakah tidak kalian lihat di ujung lorong situ sedang diadakan pertemuan kaum pengemis Kami Paman Louis terbahak-bahak Kami justru adalah sahabat kaum pengemis Sengaja kami datang ke sini untuk ikut memeriahkan pertemuan ini Ucapan tersebut membuat ketiga pengemis itu tertegun Mereka melototi Paman Louis Sementara air mukanya berubah tak menentu Jelas mereka merasa curiga Potongan Paman Louis memang dekil Rambutnya awut-awutan Cambangnya lebat Kecuali jubah hijaunya masih tampak agak bersih Boleh bedang ia pun mirip seorang pengemis Lama ketiga orang pengemis itu mengamati Paman Louis Akhirnya salah seorang pengemis berjenggot panjang yang berada di ujung kiri Tertawa dingin dan berkata Hebehe, metu yang celita nanti kemasukan pasir Sobat, kalau kau ingin berbohong di hadapan kami Itu artinya matam sudah buta Hektometer, pertama kau tidak membawa penunjuk tingkat Kedua kau pun tidak membawa tanda pengenal Hanya dengan beberapa patah kata saja Lantas kau ingin bertemu dengan Chow Suya? Huh, jangan mimpi Jilopiao tau terperanjat Cepat ia maju ke muka dan menegasi Ah, jadi perkumpulan kalian mengadakan upacara kebaktian Di sini ketiga pengemis itu tidak menjawab Mereka hanya tertua dingin Paman Louis jadi mendongkol, serunya lantang Lohu adalah Louis Cheng Wan Tiang lo kalian hang jen san kei saja tak berani bersikap kurang ajar kepadaku Kalian angkatan muda berani tak kabur Hektometer Sungguh menjengkelkan tanpa menggubris lagi ia terus menerjang masuk dengan langkah lebar Tiga pengemis itu membentak Tiga batang tah kau pang serentak bergerak Dua batang tongkat menyodok hiat sulpenting di dada Paman Louis Sedangkan Toya yang ketiga mengancam betok kepala Sebagaimana diketahui Lorong itu sempit tapi panjang Karena ketiga pengemis itu turun tangan bersama lorong lantas Tersumbat oleh putaran Toya mereka Dalam keadaan bertangan kosong Jika Paman Louis nekat dan menerjang terus Miscaya tidak akan dilukai oleh ketiga Toya itu Paman Louis bukan jagoan lihai Kalau cuma serangan itu saja tak bisa dihindari Sudah puluhan tahun ke-27 jurus Tianhut Chiangnya tersohor di dunia persilatan Cuma sayang ketiga orang pengemis ini masih muda Meski Paman Louis sudah menyebutkan namanya Ketiga pengemis itu masih tidak tahu manusia aneh yang dihadapi mereka Sebenarnya adalah Tianhut Chiang Lui Cheng Wan Tak kalah ketiga batang tah kau pang yang menyambar Bagaikan angin puyuh dan hujan badai itu hampir mengenai tubuh Paman Louis Tiba-tiba Paman Louis menghardik Mundur tanda seru sekali ujung bajun fa mengebas ke depan angin puyuh yang tajam Kontan menghajar ketiga pengemis itu hingga tergetar mundur 5-6 langkah Hampir saja Toya Kuning mereka terlepas dari cekalan Sungguh kaget ketiga pengemis itu bukan saja mereka merasa telapak tangan jadi sakit Separoh badan terasa kaku, hawa murni dalam perut serasa bergolak Mereka menjerit kaget, hati-hati, ada sasaran keras hendak menerjang maju setelah teriakan itu Seremtak dari empat tempat melompat keluar belasan pengemis lagi Pengemis yang muncul ini rata-rata membawa 5 buah karung goni dengan tongkat bambu Ini menunjukkan mereka adalah tokoh pengemis angkatan kedua Berbareng itu pula di atap rumah terdengar suara gendawa dipentang orang Ketika Tian Peek sekalian menengadah Tertampaklah berpuluh jago keipang telah berdiri di sepanjang atap rumah Dengan mementang gendawa dan peluru siap dibiditkan Semua orang terkesiap, mereka tak mengira pihak pengemis telah mempersiapkan diri di sekitar itu Bukannya mereka takut menghadapi serangan peluru itu Tapi bertarung di lorong yang sempit jelas tidak menguntungkan Apalagi jika mereka dihujani peluru dari atas Tentu mereka akan kerepotan buru-buru Tian Peek berseru Aku ini Tian Peek sengaja datang kemari untuk menyambangi Toan Hong Kong Chu Tolong kalian sudi melaporkan kunjungan kami ini kepadanya Baru lenyap suaranya Seorang pengemis tua berkarung guni lima buah segera tertawa dingin dan menjawab Kami sudah merasakan kelihayanmu sewaktu berada di lembah kematian dahulu Dan sekarang kami harap kalian jangan sembelarangan berkutik dulu Kiranya pengemis ini pernah ikut serta dalam pertarungan melawan sepasang pengawal baja dari istana Kim di lembah kematian Dulu oleh karena Tian Peek juga ikut dalam pertarungan itu Dan lagi banyak korban yang berjatuhan di pihak Kei Pang Maka ia kenal dengan pemuda kita setelah mengucapkan kata-kata tadi Pengemis itu keluarkan beberapa utas tali dari karungnya dan dilemparkan kehadapan Tian Peek Sembari berkata lagi Asal kalian bersedia menyerah dan membelenggu diri sendiri Kami tak akan menyusahkan kalian Setelah bertemu dengan Chou Suya nanti Cukup sepatah kesta beliau lantas kalian akan kami lepas Tapi kalau membangkang titik HMM HMM setelah mendengu Sia melirik sekejap ke atap rumah dan melanjutkan dengan nyaring Terpaksa kami akan cempersilahkan kalian mencicipi bagaimana rasanya Baku, peluru, daging Tian Peek, naik pitam Begitu pula jago lainnya semuanya mendongkol dan gemas Paman Lui tertawa dingin Katanya, hehehe selama ini perkumpulan pengemis bisa tancapkan kaki di dunia perselatan Dan adalah lantaran kalian tak mencampuri urusan orang Maka anggotanya bisa tersebar luas sampai kemana-mana Bila kira kalian menjebak begini HMM, kukira sebentar saja perkumpulan pengemis akan hancur Musnah di tangan kalian pengemis bertongkat bambu itu balas tertawa dingin Katanya, huh, kematian sudah di depan mata masih berani bicara besar Mulai sekarang aku akan menghitung sampai angka kelima Kalau angka lima sudah kusebut dan kalian belum juga menyerahkan diri Akanku perintahkan mereka menghujani kalian dengan seribu peluru Selesai bicara di alantas angkat jari tangannya ke atas sambil berteriak Satu tanda seru Paman Lui masih berdiri tak acuh Tian Peek pun tidak menunjukkan reaksi apa-apa Dua pengemis itu menekuk jari yang kedua Paman Lui masih berdiri sekukuh bukit Sementara Tian Peek dan lain-lain sudah siap siaga Tiga tanda seru kembali pengemis itu berseru sambil menekuk jari tangannya yang ketiga Serentak kawanan pengemis yang berada di atas rumah memasang gendawa masing-masing dengan peluru besi Empat tanda seru gitu disebutkan hitungan keempat Segera gendawa berisi peluru besi itu diarahkan ke bawah Tertuju sasarannya Paman Lui masih dam saja Sedangkan Tian Peek, Bu Yung Hong, Jilop Yau Tau serta Tai Peek Siang Gisama berkeringat dingin dan ingin melabrak musuh Bila hitungan kelima si pengemis bambu hijau itu disebutkan Tak bisa dihindarkan lagi pertarungan dasyat pasti akan berkobar Tahan tanda seru untunglah pada saat terakhir terdengar seorang membentak keras Menyusul Munawul tiga sosok bayangan Ketiga orang itu adalah tiga pengemis tua berusia enam puluhan Mereka adalah tiga tiang lo perkumpulan pengemis yang terkenal sebagai Hang Jan Sam Ki Dari kejauhan, pengemis Sinting Chol yang lantas berkeseru dengan lantang Hei, Lui Sinting baik-baikah selama ini Hahaha, kau sendirikan tersohor sebagai orang Sinting sahut Paman Lui sambil terbahak-bahak Si pengemis Tuli memandang kawanan jago itu dengan sinar meti mencorong Sementara pengemis pemabok memicinkan metu dan berkata sambil terbahak-bahak Hahaha, belasan tahun tak ketemu, kegagahan Lui Sinting masih sama juga seperti dulu Paman Lui tersenyum getir Sudahlah, kalian tak usah memuji, andai kata wataku masih berangasan seperti dulu Kira kalian menyambut kedatanganku ini mungkin sudah menimbulkan banjir darah pengemis Sinting Chol yang melihat anak buahnya masih berada dalam siap-siaga dengan pedang terhunus dan gendawa tertuju pada sasaran dia lantas menghardik Mau apa kalian berada di sini? Hayo menudur semua Hektometer, kalian benar-benar tak tahu diri Hanya kalian ini masa mampu menahan Tian Hu Chiang Lui Cheng Wan, Lui Tai Hiap Yang termasur pada puluhan tahun yang lalu dengan sikap hormat serentak pemanah yang berada di atap rumah Serta kaum pengemis yang memenuhi lorong sempit pada mengundurkan diri semua Sepeninggal pengemis-pengemis itu, si pengemis Sinting baru berkata kepada paman Lui Matelumlah, anak buah kami tak ada yang kenal kau Harap kau jangan marah kepada mereka setelah orang minta maaf Paman Lui tak bisa ngotot lagi Ia pun berkata, bicara tentang hubungan persahabatan kita yang sudah berusia puluhan tahun Kenapa kalian mesti sungkan-sungkan kepadaku? Eh, omong-omong, kalian kaum pengemis biasanya hidup tersebar Kenapa sekarang berkumpul di kota kecil ini sesuai julukannya Pengemis Tuli tak dapat mendengar pembicaraan orang lain Ia sendiri pun tak pandai bicara Maka sejak tadi dia cuma membungkam saja Sedangkan pengemis pemabuk tampak setengah melek, setengah meram dan jarang pula bicara Maka selama pembicaraan berlangsung hanya si pengemis Sinting saja yang melayani tamunya bercakap-cakap Atas pertanyaan tersebut, ia menjawab Ai, soal ini panjang sekali kalau diceritakan Tempat ini bukan tempat untuk berbicara Hayo, kita bicara di dalam sana Paman Lui tertawa, katanya Mau undang kami sih boleh saja Tapi kau harus tahu Kumi belum bersantap siang karena baru saja sampai di sini Sedangkan kaum pengemis kalian biasanya makan dari minta-minta Kukira lebih baik kami bersantap dulu di restoran Kemudian baru berkunjung lagi sehabis berkata dia lantas hendak berlalu Cepat pengemis Sinting menyambar lengan Paman Lui Serunya, ah, perkataan macam apa ini? Meskipun kami ini miskin, untuk menjamu beberapa orang saja bukan soal Hayo jalan Kalau kau menampik lagi, itu namanya tidak menghormati teman Selamat menikmati